Pertanyaan yang kedua adalah terkait yang belakangan ini adalah sangat viral karena terkait dengan wayang dan gamelan. Kebetulan saya sendiri adalah pelaku gamelan dan wayang di Selandia Baru. Saya banyak mempromosikan wayang dan gamelan di sini. Dan terakhir itu adalah sangat viral di media online mengenai bagaimana wayang dan gamelan itu seperti itulah. Dan komentar atau jawaban dari salah satu guru kita juga itu ternyata itu menyakiti dan membuat banyak kalangan budaya yang sangat tidak senang dengan apa yang disampaikan. Saya kira mungkin itu mohon pencerahannya. Buya, terima kasih sekali. Salam dari Wellington. Sering, saya banyak. Mungkin cari saja video Buya Yahya tentang wayang. Kayaknya sudah banyak itu. Saya juga bicara tentang wayang sudah jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya dunia pewayangan itu adalah sebetulnya kan memang tidak ada dalam Islam. Cuma kecerdasan orang soleh pada zaman itu merubah. Sebab itu kan dari budaya-budaya di India sana. Masuk ke Indonesia kemudian menjadi budaya khas Indonesia dengan pewayangan. Tapi kisah-kisahnya tentang Baratayuda dan seterusnya. Itu kan kisah-kisah yang ada di dunia, di luar Islam. Cuma yang kita harus pahami bahwasannya, mereka para ulama itu dengan cerdas. Budaya-budaya, seni tetap seni. Yang mengatakan bahwasannya kan gambar adalah haram dan sebagainya. Ternyata, bahwa yang itu, dan kami khusududan mereka itu sudah dengan mengemas dengan syariat. Yang merubah itu yang tidak benar adalah sekarang gambarnya dipatungkan lagi. Itu kan gampang wayang kulit kan penget. Soba, kalau ada orang benar-benar wajahnya itu kok milib Arjuna. Itu tidak ganteng loh itu kalau sekarang. Cuma kan dalam 2 maya kan ganteng. Coba, punya anak kayak Arjuna diwayang itu loh. Yang gak ganteng itu mana? Ganteng di sisi mana? Yang dipenyetkan, hundil begitu, hedong begini. Itu sebenarnya gambar itu, betul-betul gambar sudah dilepaskan daripada dunia perpatungan. Itu adalah siasat mereka. Ulama terdahulu. Sehingga gambarnya dipenyet. Makanya mohon kalau Anda, jangan pakai yang berpatung ya. Yang penyet, wayang kulit. Yang aslinya itu wayang kulit itu. Jadi jangan usah dipatungkan lagi supaya tetap dalam wayang. Kemudian, sisi lain Anda, ini kebetulan saya bertemu, saya senang. Saya juga sekarang lagi mencetak kader dalang. Saya pengen ada seorang dalang yang sangat dekat dengan saya, yang sangat mengerti tentang ide-ide saya. Jadi dalam dunia perwayangan itu kecerdasan mereka. Kan ada satu tokoh dalam perwayangan namanya Punokawan. Kan begitu. Punokawan aslinya gak ada. Tapi kenapa kalau ada Semar Nolo Garang, Petro Bakong itu adalah siapa dia? Semar manusia. Cuma tanpa disadari kehebatan para wali dahulu itu, ingin meruntuhkan keyakinan-keyakinan yang mendewakan selain Allah, memenuhankan selain Allah, ternyata dikasih tokoh yang namanya Semar. Ajibnya, anehnya. Mereka gak sadar bahwasannya, perhalus bahwasannya. Biarpun dewa itu kalau punya masalah, tanyanya kesemar. Kan gitu kan. Sebenarnya itu akan di... Oh tanyanya kesemar. Gak, gak, gak. Saya juga... Bipun saya tidak usah di dalang. Maksudnya karena itu budaya dulu untuk menyebarkan agama Islam, maka kalaupun sehari ini ada dalang-dalang, kami berharap kembali kepada misinya. Kalau pengen dijadikan satu budaya yang islami, misi untuk membawa umat kepada kebaikan. Cerita-cerita yang baik. Selalu kan ada pesan. Kisah Kumbokarno-Leno, bagaimana seorang raksasa yang dia itu hidup di kalangan kafir lah ibaratnya begitu. Kan itu kan bersama dasar muka atau apa. Ternyata Kumbokarno itu adalah biarpun hidup di kalangan itu, masih ada kejujuran dia. Menolong Rama misalnya. Jadi untuk menjadi baiknya ada pesan-pesan baik. Cuman bertanya apakah Buya harus dalang? Ya enggak dong. Sudah cukup yang lainnya dalang. Maksud kami adalah islamisasi budaya itu penting. Maka termasuk Anda di Islandia. Mungkin di sana ada satu budaya yang lagi ngetrend. Kalau Anda tidak mengambil bagian itu, mungkin Anda bisa merangkul mereka. Anda ambil tapi Anda islamkan. Tentunya mengislamkan apa? Sesuatu yang Anda dasar. Kalau mengislamkan Khomer enggak ada. Khomer diislamkan enggak ada. Zina Islam kan ya zina nikah. Maksudnya selagi sifatnya adalah umum, kebiasaan, tradisi. Yang bisa dikasih masuk, dibasukkan. Pesan-pesan islami. Bahkan tidak harus pakai label islam. Dulu para wali Songho itu menyebar syair tersebar penjuru Indonesia belum mengerti kalau itu islami. Ilir-ilir mereka hafal tapi belum ngerti apa artinya. Seperti itu maksudnya apa? Apalagi ini termasuk karena di Islandia tentunya kelewesan yang pernah diambil oleh para wali dahulu itu tidak ada benar-benar diterapkan kembali. Tapi itu punya prinsip dong. Harus ada dasarnya. Untuk masalah budaya, hukum bisa ada nanti mungkin spesial. Ustaz ini tentu bisa bertanya. Nanti akan kita berikan gambaran. Jadi kalau pernah ada Ustaz yang mengatakan haram, itu adalah masalah pandangan. Tidak usah kita bermusuhan. Mungkin pandangan dia. Ini masalah akhirnya tidak bisa dipastikan begitu. Kalau kami memang memandang dari sisi lain juga, biarpun saya tidak harus jadi dalang, tapi saya mengerti ini satu pesan. Karena waktu itu satu dalang yang baru saja meninggal itu, kalau left itu yang menghadir, yang ikut 38 ribu. Artinya kan masih banyak pendengarnya. Siapa yang baru saja meninggal itu Pak Seno? Mas Sena Nugraha. Kan itu kalau left itu 38 ribu. Artinya umat Indonesia itu yang masih senang masih banyak. Seandainya kita punya Pak Seno yang dia ngerti VK 4 Madhab, atau akhidah benar. Wah ini kayaknya dakwah ini cakep banget. Juga kita puasa biasa bayang. Nanti kayaknya harus spesial bicara khusus tentang budaya, karena budaya itu global. Maksudnya luas. Bayang itu secara contoh. Kita jangan fokus dengan bayang. Yang lain pun apa saja permainan hari ini. Tentang sekarang kan dikembangkan dalam dunia masalah teknologi, dan sebagainya. Yang barusan apa? Metafas dan sebagainya. Ini kan tinggal menggunakan seperti apa ini. Tidak boleh kaku, tapi tidak boleh kita bebas tanpa batas. Ini saja. Yang lain. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. wa alihi wa sahbihi wa salam. Terima kasih telah menonton